Sudomo, Laksamana di tengah Lautan Jenderal Sudomo yang meninggal pada tanggal 18 April 2012 adalah salah seorang tokoh terkemuka zaman Orde Baru yang bertahan lama di pusat kekuasaan. Berkat hubungan khususnya dengan Presiden Soeharto sejak masa operasi trikora pembebasan Irian Barat, Sudomo menjadi satu-satunya perwira angkatan laut yang menduduki posisi penting hampir sepanjang sejarah Orde Baru. Sudomo pernah menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, pernah memimpin Kopkamtip, Wakil Panglima Abri, Menteri Perburuhan, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menkopolkam, dan akhirnya menduduki kursi Ketua Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Jauh sebelum jabatan-jabatan penting di tingkat pusat itu, Kolonel Sudomo sudah menjadi komandan operasi yang melibatkan beberapa kapal motor torpedo bot MTB Angkatan Laut dalam operasi penyusupan pasukan Kedaratan Irian Barat pada 1962. Kisah tentang operasi yang dipimpin Sudomo itu menjadi amat terkenal karena salah sebuah MTB yang dikomandoinya bernama Macan Tutul. Ikut berlayar di kapal tersebut adalah laksamana pertama TNI Yus Sudarso. Sang laksamana tewas bersama sejumlah anak buahnya ketika MTB yang ditumpanginya pada tanggal 15 Januari 1962, dipergoki dan akhirnya ditenggelamkan oleh kapal perang Belanda di Laut Arafuru. Sudomo kemudian ditarik ke Makassar membantu Panglima Mandala, Majen TNI Suharto. Kedudukan Sudomo di Makassar adalah Panglima Angkatan Laut Mandala. Kerja sama Suharto dengan Sudomo di Makassar itulah yang menjadi awal sebuah hubungan kerja yang berlangsung puluhan tahun. Bersama Sudomo, juga ada Leo Watimena. Leo seorang penerbang tempur, dipercayai menduduki Jabatan Panglima Angkatan Udara Komando Mandala. Hubungannya dengan Suharto waktu itu sangat baik. Kalau Leo terbang, biasanya Suharto menanti di pangkalan udara sampai Leo mendarat kembali. Tapi, hubungan Leo dengan Suharto menjadi rusak waktu Gestapo. Karir Leo berakhir pada posisi sebagai Duta Besar Indonesia di Italia, berkedudukan di Roma. Dalam kunjungan saya ke Italia pada 1970, saya jumpa Leo. Waktu itu dia masih berharap dapat ditempatkan di Dephankam kalau pulang ke Jakarta selepas jadi dubes. Tapi, bagi Suharto dia sudah selesai. Mendekati rekor Sudomo di sekitar Suharto, berkuasa selama 32 tahun hanya ada tiga orang penting orde baru lainnya. B.J. Habibie menduduki Jabatan Menteri Riset dan Teknologi dari tahun 1978 sampai akhirnya menjadi Wakil Presiden. Harmoko menjadi satu-satunya orang Indonesia yang berhasil menduduki Jabatan Menteri Penerangan sepanjang lebih dari 10 tahun tanpa henti, dan beberapa tahun terakhir dirangkap pula dengan Jabatan Ketua Golkar sebelum menjadi Ketua Parlemen. L.B. Murdani adalah Kepala Intel Militer terlama 14 tahun dalam sejarah Indonesia dan pangap satu-satunya yang tidak pernah memimpin satuan lebih besar dari batalion. Sudarmono juga sebaiknya dicatat sebagai Sekretaris Negara Terlama, sebelum akhirnya menjadi Wakil Presiden. Banyak di antara mereka dikirim ke penjara. Menjelang sidang umum MPR bulan Maret tahun 1978, para pimpinan mahasiswa dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bogor mendatangi Istana Kepresidenan pada tanggal 18 bulan itu. Tujuan kunjungan, mendesak Soeharto agar tidak lagi melanjutkan kekuasaannya sebagai Presiden lewat sidang MPR bulan Maret tahun itu. Soeharto tidak ada di istana. Tapi dua hari kemudian, Pangkop Kamtip Sudomo mulai bertindak. Sejumlah koran nasional diberangus. Mereka dituduh membesar-besarkan kegiatan mahasiswa. Langkah Sudomo berikutnya, tentara dikerahkan menduduki sejumlah kampus. Aparat Kop Kamtip menahan 143 mahasiswa. Banyak di antara mereka dikirim ke penjara setelah diadili. Dan surat kabar-surat kabar yang terberangus hanya bisa terbit kembali setelah terlebih dahulu setuju dengan syarat kesediaan menyensor diri sendiri yang disiapkan oleh Sudarmono, Sekretaris Negara waktu itu. Dalam kedudukannya sebagai Pangkop Kamtip dan Wakil Panglima Abri, Sudomo juga ditugaskan mengawasi Panglima Abri Jenderal Yusuf. Tahu dirinya terus diamati, Yusuf menikmati kedudukannya sebagai Panglima dengan menyibukkan diri berkeliling meninjau pasukan di hampir seluruh penjuru Indonesia. Jenderal Yusuf adalah Menteri Hankam dan Panglima Abri yang menghabiskan paling banyak waktu di lapangan. Sebagian besar urusan kantor diserahkan Yusuf kepada Sudomo, wakilnya. Dengan Murdani, Kepala Intel dan Sudomo sebagai wapangap dan Pangkop Kamtip yang secara bersama bertugas mengawasi pangap, Yusuf memang tidak mungkin menjadi ancaman bagi Suharto. Oleh karena itu, ketika Jenderal Yusuf mencoba angkat bicara politik dengan menyebut Abri harus berada di atas semua golongan, dan bahwa para Jenderal tidak boleh dagang atau menjadi gubernur, adalah Sudomo yang ditugaskan Suharto berkeliling ke kodam-kodam menyampaikan pesan Bapak Presiden yang menyebut pendapat pangap itu tidak realistis. Sudomo juga bertugas meyakinkan para petinggi Golkar, Abri akan tetap mendukung mereka. Meski lama jadi orang penting, Sudomo dalam tahun-tahun terakhir Orde Baru bukan lagi pejabat yang diperhitungkan. Sebagai ketua DPA tugasnya hanya menasihati pemerintah, dan masukan itu sifatnya rahasia, artinya tidak untuk disebarkan kepada publik. Menurut beberapa mantan anggota di DPA, kebanyakan masukan mereka tidak dihiraukan Suharto. Karena itu banyak yang memplesetkan DPA sebagai Dewan Pensiunan Agung. Mungkin karena pernah lama menjadi pejabat pemerintah yang selalu menjadi sumber berita pers, Sudomo sudah amat terbiasa berurusan dengan wartawan. Dan dalam suasana persaingan pers yang makin ketat, wartawan tentu senang mendapatkan berita dari orang seterkenal Sudomo. Dengan latar belakang seperti inilah, munculnya sejumlah komentar Sudomo yang kadang menimbulkan kebingungan publik menjelang berakhirnya rezim Orde Baru. Tentu tidak bisa kita menuduh Sudomo sebagai menderita Post Power Syndrome, sebab mantan Laksamana ini kabarnya waktu itu masih mempunyai akses cukup besar ke Presiden Suharto sampai saat terakhir hidup sang mantan Presiden. Paling-paling kita bisa melihat Sudomo sebagai orang yang sudah pindah kursi, tapi merasa masih duduk di kursi lamanya. Barangkali karena dihinggapi penyakit lupa, yang kabarnya sering menyerang pembesar yang telah kehilangan jabatan penting itulah, maka Sudomo yang tetap bersahabat dengan wartawan, kadang menjadi sumber berita untuk hal-hal yang bukan lagi wewenangnya. Pada suatu hari menjelang krisis Orde Baru, misalnya, Sudomo mendadak muncul secara dramatis di berbagai media. Waktu itu ada kerusuhan di Tasik Malaya, Jawa Barat, sebagai bagian dari kerusuhan menjelang jatuhnya Orde Baru. Mengulangi kebiasaan lamanya sebagai Pangkop Kamtip atau Menkopol Kam, Sudomo mengomentari kerusuhan tersebut dan dengan yakin menyebutnya sebagai didalangi oleh DITI. Menurut teman yang mendengarkan penjelasan Sudomo itu, gaya penjelasan itu santai tapi meyakinkan, persis seperti ketika Sudomo masih memimpin Kop Kamtip dulu. Jangan-jangan beliau masih merasa berada di kantor Kop Kamtip, gurau teman saya itu. Tapi, teman wartawan itu tiba-tiba dengan serius bertanya kepada saya, menurut Bung, apakah mungkin masih ada DITI yang potensial mengacau? Dari dulu saya tidak yakin ada DITI yang mengacau pada masa Orde Baru ini. Bukti yang dikemukakan pemerintah waktu itu kurang meyakinkan saya sebagai peneliti mahupun sebagai wartawan. Yang saya dengar sepanjang usia Orde Baru sehubungan dengan soal DITI, terutama ketika Ali Murtopo masih hidup, soal tersebut adalah hasil rekayasa oksus pimpinan Ali Murtopo. Untuk tujuan politiknya, Ali Murtopo memang terkenal menggunakan cara apa saja. Ketika, misalnya, beroperasi memberantas PRRI di Sumatera Barat, Ali Murtopo bahkan menggunakan orang-orang komunis, terutama pemuda rakyat untuk mengejar orang-orang PRRI. Ketika melawan PKI setelah Gestapo, dan kemudian untuk mendiskreditkan kekuatan politik Islam agar tidak menjadi saingan Golkar, Ali Murtopo menggunakan jaringan lama DITI yang sebelumnya telah berhasil dijinakkan oleh Siliwangi di Jawa Barat. Dan seperti diketahui, dengan menggunakan berbagai nama organisasi, orang-orang DITI itu dikemudian hari disikat sendiri oleh Ali Murtopo ketika kegunaan mereka sudah tidak diperlukan lagi. Namun, seandainya memang benar DITI menjadi otak kerusuhan di Tasik Malaya atau di mana saja dan Sudomo memiliki bukti, seyogianya mantan petinggi Kop Kamtip itu melaporkan temuannya itu kepada Pangap Ketua Bakos Tranas yang bertanggung jawab atas keamanan waktu itu. Artinya, Sudomo yang bukan lagi pejabat keamanan tidak sewajarnya mengumumkannya sendiri, sebab itu bukan mewenangnya. Keamanan dan ketertiban tidak mungkin tercapai jika aturan main kita langgar semau kita saja. Saya yakin Sudomo tentu amat mafhum tata kerama itu. Bukankah beliau lama memimpin Kop Kamtip yang tujuannya menciptakan keamanan dan ketertiban? Lagi pula sebagai mantan perwira tinggi, sudah sepatutnya Sudomo memberikan contoh bagaimana menghormati dan mempercayai perwira-perwira Abri Juniornya yang bertugas menangani urusan keamanan. Dengan mengumumkan langsung sinyalemennya kepada masyarakat, Sudomo memberikan kesan kuat dia tidak lagi percaya kepemimpinan Abri. Ironisnya pula, ketika aparat keamanan mencoba melacak sinyalemen yang diumumkan Sudomo, hasilnya ternyata berbeda. Tidak ada itu DITI dalam kerusuhan Tasik. Saya inikan lurahnya di sini, yang lebih tahu tentang Tasik, kata Mejen TNI Tayo Tarmadi, Pangdam Siliwangi waktu itu. Pangdam Siliwangi sebelumnya, Mejen TNI Himawan Sutanto menyebut para mantan DITI yang dimanfaatkan oleh Murtopo itu sebagai sesuatu yang jadi-jadian. Berita berikutnya tentang Sudomo menyangkut keheranannya mengapa mantan Laksamana ini dituduh anti-Islam. Ini kejadian sebelum berakhirnya Orde Baru. Saya sendiri sulit percaya seorang pejabat tinggi Indonesia memiliki sikap anti-Islam. Republik Indonesia adalah negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia, dan persentase umat Islam di Indonesia jauh di atas 80 persen. Dengan data seperti itu, bagaimana mungkin seseorang bisa menduduki jabatan pemerintah sembari membenci rakyat banyak di negeri yang dikelola berdasarkan Pancasila dan kedaulatan rakyat? Ini tentu tidak logis, tapi, yang logis itu juga sudah terbukti tidak selalu benar. Sekali lagi di sini terjadi proses lupa pada diri Sudomo. Pertama, dia lupa bahwa DITI pada masa Orde Baru dulu itu pada dasarnya sengaja dibangkitkan dari kuburnya oleh Ali Murtopo untuk dipakai menakut-nakuti, memujukkan, dan menekan aspirasi politik Islam. Kedua, Sudomo lupa bahwa Orde Baru pada tahun-tahun terakhirnya tidak lagi melihat Islam sebagai musuh. Buktinya, Soeharto mendukung berdirinya Bang Muamalat dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ICMI, bahkan mendorong B.J. Habibi, Menteri Kesayangannya, menjadi Ketua ICMI. Dalam keadaan begini, maka Sudomo terasa tampil sungguh bagaikan makhluk yang datang dari masa lalu. Dengan latar belakang seperti ini pula tidak mengherankan jika banyak orang marah. Sedemikian marahnya, hingga banyak yang menuduh Sudomo waktu itu beragama protestan sebagai anti-Islam. You umur berapa sekarang? Beberapa tahun setelah Soeharto meninggal, pada suatu sore saya kebetulan jumpa Sudomo di kamar kecil Hotel Jakarta Hilton atau The Sultan sekarang. Sebagai wartawan, saya dulu sering mewawancarai Sudomo dalam kedudukan beliau sebagai pangkop kamtip mahupun sebagai menkopol kam. Yang saya ingat, dalam segala jabatan yang didudukinya, dimanapun saya jumpa, sikapnya selalu sama, ramah, hangat, dan bersahabat. Meski memimpin kop kamtip, lembaga yang menakutkan masa itu, pada masa tuanya Sudomo tidak pernah bersikap salah tingkah. Beliau ini tampaknya masih ingat saya. Tapi, tentu ceritanya kini sudah lain. You umur berapa sekarang? Setelah mendapat jawaban, dia mulai bercerita tentang kesibukannya sebagai penyelam dan kesenangannya main golf yang masih dilakoninya pada usia tuanya. Sudomo kelihatannya bangga betul bahwa dalam usianya yang amat lanjut, dia masih sehat dan tetap beraktifitas, termasuk menyelam di laut. Pak Domo, kenapa Anda tidak menulis Memoar? Tanya saya. Jawabnya dengan cepat, saya ingin menikmati sisa hidup saya dengan tenang. Saya tidak mau ribut-ribut. Beliau, katanya, tidak ingin terlibat ribut seperti yang terjadi antara Jenderal Sumitro dan Jenderal Maraden Panggabean yang terpicu oleh Memoar Sumitro. Berbeda dengan para mantan pembesar yang dulu kerap mengorbankan banyak orang pada masa berkuasanya pada zaman Orde Baru, dan karena itu cenderung bertingkah serba salah pada masa pasca Orde Baru, Sudomo biasa-biasa saja. Dia seperti orang yang tidak pernah bersalah, meski pernah memimpin Kop Kamtip. Ketika fenomena Sudomo itu saya bicarakan dengan seorang purnawirawan angkatan laut, dia menjelaskan, Sudomo itu tahu diri. Sebagai perwira angkatan laut dia tahu dirinya hanya alat bagi Suharto. Jadi, tidak pernah benar-benar merasa berkuasa. Kendati demikian, Laksamana Purnawirawan yang dulu pernah menjadi pembantu Sudomo itu menjelaskan bagaimana Sudomo secara diam-diam menyelamatkan sejumlah aktivis mahasiswa yang semestinya harus ditahan setelah peristiwa Malari dan peristiwa Bandung 1978. Bahkan, beberapa tokoh mahasiswa diberinya kesempatan menyelesaikan pendidikan mereka di luar negeri, meski statusnya adalah orang yang masih dicekal. Konon Dr. Syahrir dan Dr. Rizal Ramli adalah tokoh-tokoh mahasiswa yang diberi kelonggaran menyelesaikan pendidikan tinggi mereka di Amerika. Rizal Ramli adalah salah seorang tokoh mahasiswa Institut Teknologi Bandung, ITB, yang ditangkap saat pergolakan mahasiswa pada awal 1978. Waktu itu, mahasiswa ITB bersama sejumlah mahasiswa beberapa kampus menolak Suharto yang akan dilantik kembali menjadi presiden pada sidang MPR 1978 itu. ITB diserbu oleh tentara yang tidak berada di bawah Komando Siliwangi. Pangdam Siliwangi waktu itu, Mayor Jenderal TNI Himawan Sutanto memang menolak menggunakan kekerasan terhadap mahasiswa. Di kemudian hari baru diketahui bahwa Pangkop Kamtip Sudomo mendapat perintah langsung dari Presiden Suharto untuk menindak ITB dengan menggunakan pasukan yang tidak berasal dari Siliwangi. Maka, selain sejumlah mahasiswa ditangkap, Rektor ITB, Iskandar Ali Syahbana juga diberhentikan. Sebagai orang yang pada dasarnya baik, dan mungkin sadar sebagai hanya alat kekuasaan Suharto, Sudomo terpaksa menunjukkan loyalitasnya kepada bos dengan bertindak keras kepada para seniornya yang tidak disenangi Suharto. Kalau Benny Murdani menghindarkan Jenderal Nasution untuk jumpa Suharto, Sudomo menindak para penanda tangan petisi 50 yang tokoh utamanya adalah Letjen Marinir Ali Sadikin. Adalah Sudomo, menurut pengakuannya sendiri, yang mencekal para penanda tangan petisi 50, menutup jalur bisnis, dan mencegah mereka berhubungan dengan media. Dengan kata lain, Sudomo yang menghukum mati secara perdata para pengkritik Suharto tersebut. Akibatnya, Ali Sadikin mantan senior Sudomo di Angkatan Laut, dan teman-temannya tidak bisa berbisnis karena semua bank dilarang memberi kredit kepadanya, teman-temannya, dan keluarganya. Para wartawan juga dicegah memberitakan kegiatan dan pernyataan-pernyataan para penanda tangan petisi 50 tersebut. Keputusan drastis Sudomo tersebut adalah ongkos yang harus dibayar laksamana itu untuk tetap bertahan di sekitar Suharto, yang mengendalikan secara terpusat semua kekuasaan di bumi Indonesia masa itu. Sebenarnya Sudomo yang lewat perkahwinan beragama Islam lagi setelah dulu beralih dari Islam ke Protestan, juga karena perkahwinan masih akan lebih berguna pada masa tuanya seandainya dia suka menulis memoarnya. Sebab meski hanya jadi alatnya Suharto, seperti hampir semua petinggi tentara waktu itu, Sudomo tahu banyak intrik politik dan kekuasaan yang berkecamuk di sekitar bosnya itu. Sebagai perwira angkatan laut yang berada di pusat kekuasaan di tengah lautan Jenderal Angkatan Darat, Sudomo bisa bercerita banyak mengenai bagaimana Suharto menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan konflik yang berkembang di kalangan para perwira tinggi Angkatan Darat yang mengelilingi Sang Presiden. Salah satu di antara banyak cerita intrik istana itu adalah kisah yang dibocorkan Sudomo kepada Kemal Idris. Menurut mantan Pangko Wilhan itu, adalah Sudomo yang kemudian memberitahu Jenderal Kemal Idris bahwa dia terlempar menjadi duta besar di Yugoslavia, karena Ali Murtopo meyakinkan Suharto mengenai apa yang disebutnya sebagai bahaya yang mengancam Sang Presiden dari Kemal. Yang mungkin kurang disadari Sudomo adalah bahwa Suharto lebih tahu Kemal daripada Ali. Seandainya Sudomo berani dan mau jujur dalam menulis memoarnya, niscaya kita akan dapat lebih banyak cerita menarik mengenai sejumlah intrik di sekitar Suharto. Kita misalnya tidak tahu bagaimana pertimbangan Suharto dibalik pengangkatan L.B. Murdani menjadi Panglima Abri, padahal karir tertinggi Murdani sebagai pemimpin pasukan hanya sebagai komandan batalion RPKAD dengan pangkat mayor. Kita juga tidak tahu dengan pasti alasan sebenarnya yang membawa Suharto kemudian secara mendadak menyingkirkan Beni dengan cara yang dramatis, dan kemudian mengangkatnya ke kursi main hankam. Kita akhirnya hanya bisa menduga-duga. Yang saya tahu dari almarhum ledjen TNI Hasnan Habib, adalah Sudomo yang berhasil membujuk Suharto agar mengangkat L.B. Murdani ke posisi main hankam setelah dicopot secara prematur dari jabatan Panglima Abri. Dalam melakukan lobi untuk Murdani, Sudomo kabarnya memulai ceritanya dengan menyebut sejumlah pejabat intel yang karena kecewa kepada presidennya bertindak nekat membunuh sang presiden. Tampaknya Suharto Ngeri juga membayangkan nasib yang menimpa Jenderal Park Chung-hee yang dihabisi oleh kepala intelnya. Dan Beni Murdani pun kebagian kursi di kabinet. Begitu kesimpulan saya setelah mendengar cerita Hasnan Habib. Masih banyak intrik dan kerumitan politik pada masa kekuasaan Suharto yang kita tidak tahu hingga hari ini. Kalau punya sedikit keberanian, jauh setelah Suharto meninggal dunia, Sudomo sebenarnya bisa berbuat banyak menolong sejarah kita. Versi singkat tulisan ini pernah dimuat Harian Kompas, edisi tanggal 19 April tahun 2012. Telepon dari Sarwo Edi, telepon rumah berdering pada suatu sore pada tahun 1988, istri saya mengangkatnya. Dari Pak Sarwo, katanya. Saya belum sempat bertanya apapun, dari rumahnya di Cijantung, Letjen TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo sudah langsung bicara. Katanya, Dik Salim, saya akan kirim Bambang dan beberapa temannya ke rumah Dik Salim. Tolong diajak bicara anak-anak muda itu. Tidak dijelaskan apa saja yang harus kami bicarakan. Malam harinya tiga orang perwira muda, semua berpangkat mayor siswa sekolah staf dan komando angkatan darat Seskot, memasuki halaman rumah saya. Mereka adalah Mayor Infantri Susilo Bambang Yudhoyono, yang kebetulan juga menantu Jenderal Sarwo Edi, Mayor Infantri Syamsul Marif, dan Mayor Infantri Edi Budianto. Di ruang tamu yang sempit, selama sekitar dua jam kami bertukar pikiran. Menurut penuturan SBY kepada saya pada tanggal 11 Januari tahun 2013, Pak Sarwo Edi memang sering berdiskusi dengan menantunya yang kelak menjadi kepala staf sosial politik kasus Paul Abri, Menteri di Kabinet, pengimpin partai, dan akhirnya duduk di istana sebagai Presiden. Yang dibicarakan utamanya adalah urusan militer dan pertahanan, meskipun terkadang juga berkaitan dengan persoalan negara dan politik. Sesekali teman-teman seperti Syamsul Marif juga ikut diskusi itu. Nah, dalam salah satu pembicaraan kami, beliau bilang punya sahabat muda yang sering bersama pada masa perubahan politik di awal Orde Baru. Beliau lalu minta kami mendatangi Mas Salim. Almarhum berpendapat perwira masa kini perlu memiliki wawasan lebih luas, bukan melulu mendalami ilmu militer dan pertahanan. Begitu cerita SBY kepada saya di kantornya di lingkungan Istana Kepresidenan. Pada kesempatan lain, Syamsul Marif, teman sekelas SBY, menceritakan aktivitas mereka ketika masih menjadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Akabri di Magelang dan ketika sudah menjadi perwira muda. Menurut Mejen TNI Dr. Syamsul, sejak masa taruna pada 1972, kami sering melakukan diskusi-diskusi dengan SBY, Prabowo, dan Agus Mirahadi Kusuma. Ketika teman-teman bersiar pada hari Minggu, kami sering tetap berada di kampus berdiskusi. SBY dan Prabowo adalah sumber inspirasi kami. Saya hanya pengikut mereka. SBY membenarkan pernyataan Syamsul. Katanya, kami adalah taruna yang tidak puas dengan keadaan waktu itu. Kami ingin melakukan perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Waktu itu kami masih muda, tapi sudah memikirkan perlunya tentara yang lebih modern dari segi pelatihan, persenjataan, dan doktrin. Nanti waktu berpangkat kolonel dan kemudian jenderal, kritik saya adalah Dwi Fungsi Abri sudah berjalan terlalu jauh. Dalam sebuah seminar di Seskoat ketika saya sudah menjadi Panglima Daerah Militer di Palembang, Sriwijaya, saya menulis makalah yang berisi koreksi atas implementasi Dwi Fungsi. Cerita Syamsul selanjutnya, lewat berbagai diskusi, kami melihat bagaimana hari depan negara dan kemungkinan peran kami di sana. Sebagai taruna, waktu itu saya telah memproyeksikan akan jadi apa kelak. Pada tahun 1998 terjadi diskontinuitas reformasi. Tapi, setidaknya kami waktu itu sudah ada di puncak, SBY, Prabowo, dan Agus Wirahadi Kusuma, semua sudah bintang 3. Saya bintang 2, yang kami capai pada 1998 merupakan usaha yang kami mulai sejak masa taruna. Yang tidak kurang menarik dari pengalaman Syamsul adalah perhatian Jenderal Sarwo Edi kepada para mantan anak didiknya di Akabri. Tutur Syamsul, suatu ketika, saya menjabat posisi kepala operasi detasemen di Bali dengan pangkat Kapten, Pak Sarwo suatu malam menghubungi saya lewat telepon. Perang Teluk sedang berkecamuk di timur tengah masa itu. Beliau tanya pendapat saya mengenai perang tersebut. Waktu itu belum ada internet, jadi saya mencari koran dan membaca sebanyak mungkin mengenai Perang Teluk. Pertanyaan mengenai keadaan di timur tengah itu menyangkut soal strategis dan politik internasional. Almarhum memang selalu berusaha agar mantan anak didiknya tidak terkungkung dalam suatu kotak perhatian saja. Pada pertemuan pertama saya dengan 3 anak muda berpangkat mayor itu, saya tidak lagi ingat apa persisnya yang kami bicarakan. Tapi, menurut SBY, waktu itu kita bicara banyak hal antara lain mengenai duifungsi. Mas Salim menjelaskan mengenai doktrin duifungsi dan sejarahnya. Sebagai militer profesional, saya berpendapat fungsi militer harusnya berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Tapi, bisa saja TNI ikut memikirkan urusan negaranya jika keadaan mengharuskan, meski tidak boleh menghilangkan fungsi utamanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. SBY kemudian bicara mengenai konsep dan kegiatannya pada saat reformasi. Waktu itu posisinya adalah kepala staf sosial politik, posisi itu kemudian berubah nama menjadi kepala staf teritorial. Sebagai drafter konsep reformasi militer dan ketua fraksi ABRI di MPR, dari sekian puluh orang yang bertemu dengan saya, hanya ada dua orang yang sebenarnya bisa saya ajak bicara secara intensif, Cak Nur, Nurholis Majid, dan Mas Salim. Waktu itu kita bertemu berkali-kali. Kadang bertemu bertiga dengan Cak Nur, tapi sering juga berdua saja. Yang Mas Salim sampaikan waktu itu turut menjadi bagian yang mengubah negara. Kita berbicara banyak waktu itu mengenai perlunya perubahan. Apa saja pengalaman menarik SBY sebagai tokoh reformasi ABRI. Suatu kali saya hadir dalam sebuah pertemuan para Jenderal Purnawirawan. Mereka semua dari generasi angkatan 45, beliau-beliau yang dulu berhasil mencapai pangkat bintang 3 dan bintang 4. Salah seorang di antara para pini sepuh itu bertanya kepada saya, kamu yang namanya Bambang Yudhoyono. Jawab saya, siap. Mantan Jenderal itu melanjutkan bicaranya. Katanya, kamu harus mengerti sejarah. Tidak ada itu namanya duifungsi mahu diganti dan ditinggalkan. Itu bagian hidup dari TNI. Saya jelaskan kepada para senior itu secara persuasif. Intinya, peranan politik tentara dihapuskan, dan itu berarti duifungsi berakhir. Apakah ada jenderal aktif yang menolak kebijakan meninggalkan duifungsi waktu itu? Ada. Tidak usah saya sebutkan nama mereka. Ketika saya menyusun draft reformasi ABRI pada awal 1998, saya siapkan daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri. Ada 15 pertanyaan yang saya minta mereka jawab. Saya ingin tahu sikap mereka mengenai hari depan duifungsi. Hasilnya, 60 persen setuju perubahan dengan syarat tidak terlalu dramatis. 15 persen ingin perubahan yang lebih radikal. Sisanya yang 25 persen mengatakan tidak setuju perubahan. Mereka berpendapat duifungsi sudah benar, yang salah adalah implementasinya. Jadi, yang ingin mempertahankan duifungsi tetap ada. Tapi, mereka minoritas. Begitulah, lebih kurang, cerita Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Syamsul Ma'arif mengenai pertemuan pertama kami pada suatu malam di tahun 1988, kelanjutannya dan dinamikanya di kemudian hari. Ketika catatan ini saya tulis, Mejen TNI Purnawirawan Edi Budianto sudah lama meninggalkan kami semua. Yang saya ingat cerita Jenderal Budianto, dia ke rumah saya waktu itu karena diajak SBY. Katanya untuk belajar politik, satu cerita lucu yang tersisa dari pertemuan pertama kami itu bersumber pada Syamsul Ma'arif. Harapan Syamsul yang dikemukakannya malam itu adalah keinginannya menjadi bupati di kampungnya di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Menurut ceritanya, ayah Syamsul adalah seorang pembantu letnan satu dengan kedudukan sebagai komandan-komando rayon militer di kampungnya. Di mata putra seorang komandan koramil, jabatan bupati tentu sudah amat tinggi. Pada masa awal kemiliterannya, tentulah Syamsul belum sanggup membayangkan bakal terjadinya sosial upward mobility yang kelak membuka kesempatan bagi dirinya mencapai pangkat mayor jenderal, memegang jabatan kepala staf komando daerah militer Brawijaya di Surabaya, gubernur akademi militer di Magelang, dan akhirnya posisi setingkat menteri dalam urusan penanggulangan bencana BNPB. Sebagai anak seorang peltu, di mata saya waktu itu jabatan komandan-komando distrik militer Kodim saja sudah amat tinggi. Apalagi bupati, kenang Dr. Syamsul Marif sekian puluh tahun kemudian. Terima kasih telah menonton!